Kali ini berita soal Mak-Mak Pemirsa. Mak-Mak di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan membantu memadamkan hutan yang terbakar dengan peralatan seadanya. Para Mak-Mak ini khawatir api semakin membesar dan merambat ke permukiman mereka. Nah ini baru disebut The Power of Mak-Mak. Inilah aksi sejumlah Mak-Mak yang dengan peralatan seadanya membantu memadamkan api kebakaran hutan dan laha. Menggunakan ember, baskom, dan ranting kayu Mak-Mak ini mencoba memadamkan api yang masih menyala dengan cara disirap. Para Mak ini merasa takut dan khawatir kebakaran yang terjadi di kawasan Sungai Rotan Rambutan kecamatan Indra Laya Utara Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan ini merambat ke permukiman warga. Apinya kan besar sampai jam 12 malam mati ke api semalam. Pemadam kebakarannya banyak, cuma ada apa ya? Nah itu nah, ada ketolongan. Banyak warga yang mantu juga. Menurut warga, kebakaran sudah berlangsung 4 hari dan belum juga padam. Warga berharap kebakaran bisa segera ditangani agar masyarakat bisa hidup dengan tenang, nyaman, bebas dari asap, debu, dan bahaya kebakaran. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Fitriya di Ainews melaporkan.